Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konsep kemerdekaan itu sebenarnya berasal dari konsep tauhid yang sangat jelas nanti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 255 yang sering kita sebut sebagai ayat kursi nah ngaji tauhid ini kalau kita pernah kuliah tauhid pernah dengar kuliah tauhid kuliah tauhid itu sangat dipopulerkan oleh namanya Al-Marhum Dr. Imaduddin Abdul Rahim saya sendiri ikut di dalam kuliah tauhid beliau ini kuliah cuma tauhid tapi panjang dan pembahasannya panjang lebar juga kuliah tauhid ini kan menjadi inspirasi dari pejuang bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa karena mereka adalah orang-orang jiwanya merdeka nah itu dulu nah kemerdekaan jiwa itu diperoleh dari mana kemerdekaan jiwa itu diperoleh dari pergulatan sejarah dimana bangsa Indonesia ini tidak merdeka ketidakmerdekaan bangsa Indonesia ini karena sebenarnya pergulatan ideologi nah asalnya dari situ jadi ideologi itu sebenarnya kan baru muncul setelah runtuhnya agama-agama termasuk Islam Islam Kristen dimana kemudian Islam itu runtuh ketika khilafah terakhir yang disebut khilafah Osmani itu juga runtuh maka kemudian konsep ketuhanan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya untuk mengatur kehidupan di dunia itu runtuh Allah menurunkan konsep ketuhanan untuk mengatur manusia untuk mengatur alam semesta dengan menjadikan manusia sebagai khalifah fil'at itu Allah turunkan petunjuknya melalui nabi nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya lalu nabi Musa menerapkan pada umatnya lalu kemudian nabi Isa dengan kitab injil nabi Musa dengan kitab toro untuk diterapkan kitab injil itu diterapkan dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara itu oleh Romawi Romawi itu kerajaan yang pada akhirnya menerapkan konsep Bible dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya dan ya saya kira kita tahu Romawi runtuh oleh Muhammad Al-Fatih ini kan pusat peradaban Kristen yang di Konstantinopel itu Konstantinopel yang diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih ini kan pusat peradaban Kristen pusat peradaban Kristen yang menggunakan Bible ini belum ini kan tahun 1400an sekian lalu kemudian ketika Islam berjaya khalifah kekhilafahan mulai dari zaman Nabi Muhammad ya salallahu alaihi wasallam yang menerapkan konsep ketuhanan Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dilanjutkan khilafah khalifah 4 itu apa namanya sebetulnya khalifah al-Rushidin itu menerapkan hal yang sama jadi konsep ketuhanan konsep dari Allah ya berupa Al-Quran dan kemudian dicontohkan Nabi Al-Senah dan itu diterapkan dalam konsep kehidupan sehari-hari dalam kehidupan diri pribadi dalam kehidupan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih dari itu bangsa dan negara itu kalau bangsa-bangsa di seluruh dunia berhimpun dalam satu apa pemerintahnya disebut khalifah khalifah fil-art atau kekhilafahan yang kita tahu yang namanya kekhilafahan itu yang melebuti seluruh dunia kita sendiri di Jawa yang disebut Mataram itu kan bagian dari khilafah Turgu Usmani sejak Sultan Agung hanya Krokusumo diberi diberi gelang Sultan oleh Kesultanan Turki dengan gelar sampai dalam ngarus dalam yang kansinuan Sri Sultan Agung halifah fil-art yang tanah Jawa Saidin Panetek Panatogomo itu maka Mataram yang kemudian menjadi pelanjut dari Demak itu menjadi bagian dari khilafah Turgu Usmani jadi Islam oleh orang-orang yang jiwanya merdeka itu diterapkan dalam kehidupan pribadi kehidupan keluarga kehidupan bermasyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara dan karena kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara itu dikelola dalam sebuah sistem kekhilafahan maka bangsa-bangsa di dunia yang berada di dalam kekhilafahan itu juga menerapkan ya konsep Tauhid itu di dalam kehidupannya nah ketika Kristen runtuh kemudian Islam juga selesai semenjak runtuhnya Turku Ismani maka muncul satu konsep mengelola kehidupan pribadi kehidupan bermasyarakat keluarga berbangsa dan bernegara dengan konsep yang baru yang disebut dengan konsep filsafat materialisme filsafat materialisme itu muncul gara-garanya adalah agama agama ini dianggap tidak menyelesaikan persoalan dunia jadi itu munculnya di di Eropa sebenarnya awalnya adalah dari apa namanya sekularisme dimana orang-orang Eropa itu mendapatkan ilmu pengetahuan dari muslim kan kita tahu Torik bin Ziyad itu menyebang menyeberang ke Eropa di di Gibraltar itu atau kita apa ya namanya kalau kita Jabal Gibraltar itu apa sih kalau Jabal Autorik itu ya lalu kemudian menguasai Spanyol Cordoba Andalusia lah gampangnya lalu orang-orang Eropa yang berada dalam kegelapan ini belajar kepada orang-orang Islam yang pada waktu itu orang Islam itu berada pada puncak peradaban dimana Islam itu punya tokoh-tokoh pengetahuan yang luar biasa yang kita catat seperti Al-Kindi seperti Ibn Sina seperti Ibn Rus Ibn Rus itulah yang kemudian berada di Andalusia dan mereka belajar dan dari situ mereka mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dari puncak peradaban Islam itu dan lalu ketika kemudian dia kembali ke Eropa kan ini ada di Eropa yang di Andalusia di Cordoba mereka kembali ke Eropanya mereka sendiri itu mereka mendapati Eropa dalam kegelapan kegelapan yang dimaksud tak apa loh ini kebenaran ilmiah ilmu pengetahuan yang dia peroleh dari Islam ini aku gak nyocok dengan paham gereja gitu dia bilang loh mereka mendapatkan pengetahuan dari Islam bumi bulat gereja bilang bumi datar gak cocok kan gitu lalu mereka belajar dari Ibn Rus mereka belajar dari tokoh-tokoh pengetahuan Islam matahari itu adalah pusat perputaran apa yang namanya planet gereja bilang bukan pusat planet itu adalah bumi lihat itu matahari ini bumi kan gitu semua jadi bumi ini adalah pusat alam sesta menurut gereja mereka bilang bukan pusatnya itu ada di matahari kan gitu lalu kemudian beberapa pengetahuan 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 yang mereka peroleh dari Muslim itu bertentangan dengan gereja atau paham gereja karena gereja ini kan sudah runtuh karena mereka menggunakan Bible yang bukan Bible aslinya dari Nabi Isa dan Nabi Musa tapi ya kita tahu Bible yang mereka pakai itu adalah Bible yang sudah diubah-ubah sehingga memiliki sekian banyak versi dan antara mereka sendiri bingung mana yang benar kan karena mereka punya banyak versi dan apa yang ada di dalam Bible itu tentu saja bukan wahyu ilahi sehingga paham-paham tentang hal-hal yang tentang dunia tentang bumi dan lain-lain menjadi tidak sama dan oleh karena itu maka orang-orang yang disebut tercerahkan nah kalau kita menurut pencerahan itu adalah orang-orang ini mendapatkan pengetahuan dari Islam ini ada bukunya dan mereka mengatakan Eropa atau dunia barat itu berterima kasih kepada Islam karena kemudian mereka mendapatkan pengetahuan dan dari situlah maka kemudian terjadilah apa yang disebut pencerahan itu pencerahan itu kemudian intinya adalah wah gereja itu bikin ribet aja gak cocok dan oleh karena itu maka oke gereja itu kan mengaku pemahaman pengetahuannya itu dari Tuhan tapi gak cocok karena pengetahuan oleh karena itu kemudian mereka mengatakan begini yang benar itu loh apa yang kita lihat apa yang kita apa yang kita buktikan secara ilmiah yang materialis yang imateri itu yang imateri yang katanya bersalah dari Tuhan itu gak benar makanya kemudian akhirnya mereka memisahkan antara Tuhan dan negara jadi akhirnya kemudian mereka membuat namanya sekularisme orang-orang orang-orang yang mendapatkan pencerahan itu karena kemudian bertentangan dengan gereja ya kita lihat namanya Galileo Galilei kemudian siapa lagi itu ya yang sampai dukum mati karena kemudian mengatakan hal yang berbeda itu kemudian ya sudah orang yang semakin pintar karena mendapatkan pengetahuan dari Ibnu Rus dari Islam ini semakin banyak maka gerakan pencerahan itu semakin besar dan oleh karena itu mereka kemudian membuat gerakan yang disebut dengan Renesong Renesong atau abad pencerahan intinya adalah berikan hak raja pada raja dan berikan hak Tuhan pada Tuhan maksudnya gini kalau kamu mau berdoa kepada imateri Tuhan yang gak epit pergi aja ke gereja tapi gereja oh jok melok ngurus-ngurusi urusan-urusan negara nah gitu mulai beda kan mulai beda kan ketika kita bicara itu tadi dan inilah konsepnya yang disebut dengan materialisme materialisme itu dia hanya percaya kepada yang materi yang imateri itu latar belakang kenapa kemudian muncul filsafat materialisme nah filsafat materialisme lalu memunculkan ideologi ideologi-ideologi itu kan muncul baru abad belakangan yang kemudian dia merumuskan sebuah keinginan mensejahtarakan manusia atau mengatur kehidupan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi sejahtera tapi atas pikiran materi sendiri dia melepaskan pikiran Tuhan kita mengenal Adam Smith konsep ekonomi yang dia menulis buku The Word of Nation The Word of Nation nah maksudnya bagaimana caranya sebuah bangsa itu mensejahterakan kan gitu hidupan lalu muncullah kapitalisme ideologi-kapitalisme mulai muncul karena apa karena kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang masuk ke Eropa itu melahirkan teknologi revolusi industri pertama kedua yang kemudian melahirkan mesin uap James Ward melahirkan industri lalu kemudian kapitalisme mengatakan kalau kamu mau sejahtera atau kamu mau kaya hidupmu maka kuasailah itu kapital apa itu kapital alat-alat produksi jadi dalam perkembangan revolusi industri muncul perusahaan-perusahaan itu kalau kamu mau kaya maka miliki itu kapital yaitu alat-alat produksi pabrik kalau punya mesin-mesinnya tanah maka kuasai tanah itu seluas-luasnya muncullah kemudian kaum kaya kaum kaya itu yang kemudian apa itu namanya melahirkan kelas yang disebut sebagai kolos borjuis yaitu tuan tanah ini sambil sambil belajar tentang ideologi secara ringan ini karena nanti akan ada kaitannya dengan kemerdekaan dan ayat ini sebelum masuk memang panjang saya membahas ini di selam kajian ini tiga bulan belum selesai tiga bulan belum selesai tapi dasarnya kita mesti paham dari situ lalu kemudian muncullah kemudian dunia ini karena agama sudah tidak ada lagi sejak itu mana ada negara yang dibimben oleh kekerjaan Islam kan gak ada jadi negara atau bangsa ini bangsa-bangsa di dunia itu mencari pola sendiri untuk mengatur kehidupan pribadi mengatur kehidupan masyarakat mengatur berbangsa dari pikiran-pikiran sendiri karena dia memisahkan Tuhan Tuhan disebut dia disebut expired Tuhan sudah mati nanti nanti akan saya ceritakan itu Nietzsche mengatakan kepada pikiran-pikiran itu Tuhan sudah mati kita mesti mikir sendiri gitu itu itu nanti yang kemudian ayat ini akan menjelaskan karena pikiran Nietzsche yang mengatakan Tuhan sudah mati itulah yang kemudian filsafat materialisme itu kemudian mencari cara mengatur dunia ini dengan pikirannya sendiri gitu dan muncullah kapitalisme kapitalisme melahirkan kelas yang disebut bourgeois dan kemudian ya kalau dia punya pabrik pabriknya mesin produksinya dia kuasai tanahnya dia kuasai maka dia memerlukan pekerja kaum pekerja itu dengan prinsip Adam Smith ya dia begini prinsipnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya jadi aku dari pekerja perlu gak tak bayar ya gak perlu gak tak bayar ya kan itulah kemudian melahirkan perbudakan orang-orang orang-orang ngabrik dimasukkan ke situ jadi perbudakan cerita perbudakan ini cerita kapitalisme dimana manusia meninggalkan ajaran tauhid ajaran dari Tuhan lalu dia mikir caranya caranya sejahtera begitu ternyata menurut kapitalisme ini sudah diterapkan kita melewati dan membaca sejarah ini karena orang-orang ini jiwanya sudah gak merdeka mikir sendiri untuk mengatur dunia itu dia pikir sendiri dia pikir hebat ini orang-orang itu lalu muncullah dunia ini saya kira kita semua membaca lah sejarah itu ya muncul kaum yang disebut bourgeois proletar pekerja itu kemudian disebut proletar ini orang-orang miskin orang-orang yang pekerja bekerjanya pun pokoknya ini perlu gak dibayar esok budak-budak itu tanah paksa ya nanti masuk ke tanah paksa ketika masuk ke Indonesia lalu kalau pun dibayar pokoknya cukup mangan kalau gitu perlu kebutuhan dasarnya mangan mangan nah lalu kemudian konsep ini melahirkan dunia itu jadi yang satu kaya yang satu miskin nah muncullah kemudian namanya karmak karmak itu wah ini gak benar kapitalisme ini maka kemudian dia berpikir gimana caranya orang-orang yang miskin dan proletar itu dibela orang-orang yang miskin dan proletar itu dibela maka muncullah teori namanya das kapital karmak ini gak benar kapitalisme ini harus dikritik dan oleh karena itu cara mengkritiknya dia membela kaum yang disebut dengan miskin ini untuk pemberontak komunis pemberontakan yang dilakukan oleh kaum proletar terhadap kaum berjuis itulah revolusi yang disebut dengan revolusi sosial ala komunis bolsvik revolusi kebudayaan di China dan kemudian itu yang berkembang sebagai upaya komunisme menguasai dunia karena kemudian dia melihat dunia ini kok begitu sekarang harus diubah menjadi direbut oleh kaum proletar ini dan kaum proletar kemudian kalau menang mengendalikan negara maka kemudian manusia itu gak boleh ada yang kaya dan gak boleh ada yang miskin ini pikiran manusia karena dia udah gak punya lagi ajaran dari Tuhan manusia itu harus sama rata sama rasa masih inget gak ekonominya ekonomi planning jadi ini kalau sudah menang pegang kendali negara partainya cuman satu partai komunis gak boleh ada partai yang lain lalu kemudian negara negara dan manusia itu diatur dengan manusia gak boleh ada kelas kayak miskin wabih podo dan karena kabih podo maka ekonominya ekonomi planning jadi manusia itu semua diatur kebutuhannya podo kamu ya berdawe apapun yang boleh kamu miliki mobil gak boleh rumah gak boleh pokoknya semua mengingin penegara kamu bekerja aja semua kebutuhanmu tak atur dan sama gak boleh ada yang kaya gak ada yang miskin tapi itu kan pikiran komunisme sosialisme menurut mereka yang terjadi ketika kemudian mereka berhasil meruntuhkan kaum kapitalis lalu mereka pegang kendali yang terjadi apa mereka yang pegang negara ini menjadi kaum kapitalis baru jadi yang kaya mereka yang kemudian jadi presiden kemudian jadi DPR kemudian jadi pegang kendali negara kaya raya luar biasa rakyatnya miskin semua itu negara komunis itu yang terjadi di Korea utara terjadi di segala negara komunis kan gitu yang itu kemudian nanti perkembangannya masuk ke Indonesia kan masa kapitalis dulu tuh Belanda ketika kemudian Belanda masuk ke Indonesia itu kan masanya Sultan Agung Hanyokrokusumo kita 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 kenal itu orang Belanda yang masuk ke Indonesia pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo namanya Yon Peter Sun Kun atau orang Jawa nyebutnya Mas Jangkung yang kemudian mati dibunuh karena kemudian dia ingin menerapkan kapitalisme di Indonesia tapi kemudian akhirnya ya satu persatu raja berhasil dilobi muncullah VOC nah kapitalisme berkembang di Indonesia kapitalisme berkembang di Indonesia terjadi perlawanan-perlawanan nah perlawanan terhadap kapitalisme itu adalah perlawanan kaum ulama itu makanya kemudian ulama seperti kemudian Sultan Agung melawan karena apa loh ini orang-orang kok mau menerapkan apa namanya konsep kapitalisme sementara kita menerapkan konsep ketuhanan Sultan Agung kan menerapkan konsep ketuhanan jadi benturannya itu ada disitu makanya kemudian ketika Belanda berkuasa yang berperang melawan Belanda itu adalah ulama-ulama kita catat semua orang yang melawan Belanda pada awal-awal itu semua ulama coba lihat aja Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian dari ketulanan Sultan Agung Hanyokrokusumo ini kan Mataram kita catat kemudian Raja Mataram yang melawan Belanda menjadi perang yang sangat besar di Jawa namanya Pangeran Mangkubumi yang kemudian akhirnya menjadi Sultan Hamungkubwono cucunya Sultan Hamungkubwono yang Pangeran Mangkubumi namanya Diponegoro ulama di Aceh iya kan kita kenal Cikumar Ciknya Adin padri ulama 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 semua konsepnya adalah loh ini mereka adalah orang-orang yang bertauhid mereka ingin menerapkan kehidupan kehidupan tawhid di dalam kehidupan pribadi kehidupan keluarga berbangsa bernegara tapi kemudian ini diatur oleh orang-orang yang pahamnya kapitalisme eh paham materialisme kapitalisme berbeda dengan ini ini perang perang ini adalah perang dari orang-orang yang memiliki jiwa merdeka dengan orang-orang yang kehilangan konsep ketuhanan nah itu nah lalu kenapa kok kemudian perang itu terjadi yang menyebabkan kemudian sejarah kita itu dipenuhi dengan catatan perang antara kaum ulama dengan kapitalisme Belanda adalah konsep materialisme yang dibawa dan diajarkan itu kepada kita itu membawa konsep tentang mereka itu mengajarkan konsep tentang kemerdekaan pribadi apa yang disebut dengan merdeka merdeka itu dalam konsep mereka itu filsafatnya mengatakan seperti filsafatnya Nietzsche manusia itu nah ini begini manusia itu sesungguhnya adalah manusia yang memiliki jiwa merdeka dalam pandangan Nietzsche yang diajarkan oleh Belanda dan diajarkan oleh kaum Barat itu apa itu merdeka manusia itu sebenarnya adalah orang-orang superman orang-orang yang memiliki adik kuasa adi manusia manusia itu menjadi tidak merdeka gara-garanya adalah manusia itu mengikuti aturan-aturan yang aturan-aturan itu hidup di dalam masyarakat hidup di dalam bangsa negara dan hidup di dalam aturan agama katanya orang-orang Barat itu yang diwakil Nietzsche apa dia bilang orang-orang itu tidak merdeka gara-gara dia mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang besar katanya orang-orang besar itu orang-orang besar itu orang-orang masa lampau yang membuat aturan-aturan itu dan aturan-aturan itu kemudian kita adopsi sebagai aturan kehidupan masyarakat kita siapa katanya ya Sokrates Plato Aristoteles lalu kemudian Nietzsche mengatakan nabi-nabi seperti nabi Musa nabi Isa cuman dia gak mencintai nabi Muhammad itu orang-orang besar yang membuat aturan-aturan lalu aturan-aturan itu kita sepakati dan karena kita sepakati maka kemudian kita menjadi hidup di dalam aturan dan tidak merdeka katanya kita menjadi was-was kita menjadi galo kita menjadi tidak bisa gini tidak bisa menjadi gitu karena kemudian kalau melanggar aturan yang kemudian disepakati masyarakat begini kemudian kita dihukum nah kalau kemudian di dalam konsep agama yang hidup di dalam masyarakat kata Nietzsche ini jangan dipotong nanti kalau videonya dipotong gawat nih itu yang para nabi itu sebenarnya adalah orang-orang besar yang punya pikiran-pikiran sendiri tapi dia mengaku pikirannya berasal dari Tuhan lalu kemudian karena dia mengaku pikirannya dari Tuhan mewakili Tuhan di bumi maka banyak orang mengikutinya dan ketika kemudian mengikutinya maka kemudian mereka itu menjadi terikat tidak boleh begini tidak boleh begitu tidak merdeka sebab kalau melanggar aturan-aturan itu bukan hanya kemudian dihukum di dunia nanti mati dihukum oleh Tuhan di akhirat dosanya itu sampai di akhirat kata Nietzsche ini menyebabkan manusia itu jadi tidak merdeka manusia itu menjadi galau begitu tidak boleh begitu tidak boleh begitu tidak boleh maka potensi dirinya sebagai manusia merdeka itu hilang itu konsep kemerdekaannya orang-orang barat betul kan kayaknya betul kayaknya betul dan pikiran ini banyak sekali dianud oleh orang-orang liberal oleh orang-orang liberal dan oleh karena itu kemudian dia mengatakan dia mengatakan kalau begitu kita harus melpak supaya kita menjadi adi manusia superman maka kita harus membuat aturan-aturan kita sendiri ya kan jangan ikuti pikiran-pikiran orang besar yang orang-orang besar itu hidup pada masa lampau oleh karena itu ya kita harus bongkar itu aturan-aturan masyarakat aturan sosial aturan akal-agamaan itu dan menurut Nietzsche yang paling banyak mengatur kehidupan dunia itu agama yang dibawa oleh orang-orang besar yang mengaku nabi itu kan gitu itu yang membuat kita kemerdeka katanya dia sehingga kemudian kita gak bisa mengembangkan potensi diri kita gitu lalu kemudian dia mengatakan kalau begitu kalau begitu begini saja aturan agama itu kan mengakunya diperoleh dari Tuhan iya kan kita bunuh saja Tuhan katanya Nietzsche kita bunuh saja Tuhan kalau Tuhan itu mati maka agama itu ya mati katanya lalu dia apa sebentar kalau kita mau bunuh Tuhan itu siapa yang mau bunuh Tuhan siapa yang kita suruh bunuh Tuhan ini Nietzsche mengatakan Tuhan itu gak usah dibunuh katanya Tuhan itu akan mati sendiri kalau kemudian kita berpikir Tuhan itu tidak ada Tuhan itu ada karena kita berpikir Tuhan itu ada nah ini konsep-konsep filosofi tadi begitu ya maka kemudian dia mengembangkanlah itu dan kemudian dia mengembangkan konsep Tuhan sudah mati dan oleh karena itu maka kemudian konsep manusia itu itu tadilah kemudian mengembangkan itu karena dari pikiran ini nah karena Tuhan itu sudah mati maka kemudian ayo kita buat aturan-aturan hidup ini Tuhan sudah mati kalau dulu-dulu memang Tuhan yang mengatur tapi kita ini sekarang sudah gak ada yang mengatur maka muncullah itu tadi konsep kapitalisme Adam Smith Adam Smith melahirkan burjuis dan proletar ya kelas kelas kaya kelas miskin lalu muncul karma wah itu gak benar karma kemudian munculkan ini kelas yang miskin ini harus diperdekakan dengan cara menggulingkan revolusi sosial kalau ini kalau ini sudah menang maka kita hidup sama rata sama rasa ketika itu tercapai ternyata yang terjadi adalah orang jadi miskin semua orang yang tadi itu memimpin negara kayak Lenin Stalin kayak Kim Il siapa ini Korea Selatan Kim Il Sung ya oh hidup kaya raya wah luar biasa tapi raya itu miskin semua iya kan wah ii gak benar juga kan gak benar juga tapi konsep yang kayak begini ini sempat menjadi tren di kalangan di kalangan ulama-ulama di Indonesia konsep komunisme sosialisme itu maka kita kenal ada namanya orang-orang Islam ulama yang masuk dalam konsep ini kita kenal Kia Misbah Sulu Kauman kita kenal kita kenal namanya ya kayak musuh kayak kenal namanya musuh itu muridnya Haji Umar Sancang kita kenal Tan Malaka Tan Malaka itu orang muslim dari 50 koto Sumatera Barat negeri santri gak ada anak disana usia 15 tahun 17 tahun yang tidak hatam Quran tapi kemudian dia lah yang mengembabokan dan Tan Malaka itulah orang yang menjadi ketua pertama partai komunis Indonesia konsep ini tuh masuk dalam sejarah ini bukan cerita lalu kemudian serikat Islam pecah kenapa karena tokoh-tokoh serikat Islam masuk menjadi orang-orang yang berpaham seperti ini ini Belanda menjadi kapitalis untuk melawannya maka kita harus revolusi sosial untuk melakukan revolusi sosial maka konsep ini tadi itu ya nah oke nah lalu kemudian para ulama yang lurus ya itu gak ngono gak gitu gak gitu gak gitu caranya ya gak gitu caranya konsep kita itu maka ulama-ulama yang punya pengetahuan seperti Haji Umar Syed Cokramenotok itu kemudian meluruskan maka dia menulis Islam dan sosialisme eh beda ya sosialisme komunisme Islam itu beda konsepnya adalah ini saya setelah kemudian ya setelah kemudian mendengarkan ini mari kita dengarkan ulang kalimat ini ayat ini Allah Allah la ilah illa hal 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo kita buat urusan kita sendiri Ayat ini mengatakan Allah itu Tidak ada Tuhan selain dia Allah itu ya Allah Kemudian tidak ada Tuhan selain dia Maksudnya gak ada Sesuatu pun yang kemudian bisa menyamai dia Kemudian membuat aturan manusia Untuk manusia bikin aturan sendiri Kemudian Allah mengatakan Tuhan itu hidup Dia itu hidup Maha hidup dan hidup terus Gak mati Allah itu maha hidup Ini nanti dalam konsep Tauhid Akan dijelaskan Alam semesta itu Tidak belum ada Allah itu sudah ada Bahkan kemudian nanti Alam semesta itu hancur Allah itu masih hidup Allah itu kawasan prima Ya kan Allah itu gak akan mati Sekalipun dunia ini hancur Allah itu hidup Ini menegaskan Allah itu hidup Bahkan sebelum dunia ini ada Allah itu hidup Dunia ini hancur Allah itu hidup Apalagi dunia ini ada Allah itu hidup Dan Allah itu Terus-menerus pengurus makhluknya Jangan dipikir Allah itu kemudian Leren Ya kan Allah itu sibuk Sibuk sekali Semua urusan kita itu diurus Urusannya kecil diurus Tapi sesibuk-sibuknya Allah Allah itu punya waktu Abadi Jadi walaupun sibuk Dia tetap punya waktu Untuk mendengarkan doa kita Untuk melihat kita bangun malam Berdoa Didengar Gak ada yang gak didengar Kalau kemudian kita menolong orang Kita bersedekah Pasti dicatat Gak ada yang terlewat Allah akan memberikan jazah Allah itu sibuk Mengurus urusan kita semuanya Gak kemudian Mati Gak ada yang ngurus lagi Kemudian dia mau bikin Bikin urusan sendiri Karena Tuhan sudah mati Ya kan Lalu kemudian Bahkan Allah itu gak ngantuk Gak koyok manusia Gitu Ngantuk Leren Sehingga ketika ngantuk Leren tidur Dunia gak ada yang ngurus Enggak Bahkan Allah itu Gak ngantuk Gak tidur Gak Kemudian Sedetik pun Seperempat detik pun Gak ngurus di dunia Enggak Gitu ya Gak ngantuk Gak tidur Terus Menurus Diurus Gak akan ada Sesuatu yang kita kerjakan Tidak dicatat Dan tidak mendapatkan jazah Tidak mendapatkan balasan Miliknya lah Apa yang di langit Ya Dan apa yang di bumi Jadi dari keseluruhan Apa yang melingkupi kita itu Baik langit dan bumi itu Miliknya Allah Tidak ada yang dapat Memberi syafaat Di sisinya Gak ada yang kalian Kemudian bisa mengatur manusia Dengan konsep kalian Seolah-olah kalian bisa Mesejahterakan manusia Lepas dari nilai ketuhanan Kamu manusia Merasa kemudian Mau melepaskan diri Dari Tuhan Dan mengatur dunia Dengan aturanmu sendiri Ini nilainya Allah Ya kan Allah menurunkan aturan Untuk mengatur itu Sebenarnya Karena Allah yang tahu Bagaimana manusia itu Manusia itu Tidak ngerti dirinya sendiri kok Manusia itu Tidak ngerti dirinya sendiri Dia mengetahui Apa yang di hadapan mereka Yang kita nyatakan Apa yang di belakang kita Yang tidak kita nyatakan Yang tidak kita lihat Kita tahu apa yang Apa yang kita lihat Dan apa yang tidak kita lihat Ya kan Dan mereka tidak mengetahui Sesuatu pun Ya Mereka itu manusia-manusia Seperti Nietzsche Seperti Adam Smith Seperti Karl Marx Seperti orang-orang yang menciptakan Ide-ideologi kapitalisme Kapitalisme Melirikan penjajahan Kemudian Menggantinya Karena gak cocok Dengan sosialisme Dengan komunisme Mereka itu gak ngerti apa-apa Seolah-olah mereka mengerti Nyatanya dunia ini Tambah hancur Diatur oleh mereka Katanya untuk Sejahtera Harus menguasai Kapital Menguasai Alat produksi Melahirkan orang miskin Orang miskin marah Melahirkan revolusi Revolusi Bolsik Revolusi Kebudayaan Revolusi yang gagal Di Indonesia Tahun 1905 Melahirkan Konflik sosial Manusia mati Sia-sia Sekian banyak Ya kan Dan mereka tidak mengerti Sesuatu pun Tentang ilmunya Allah Dia mau Dia mau Mengganti ilmunya Allah Dengan mengatakan Allah sudah mati Lalu kemudian Dia membuat tatanan sendiri Dan kemudian Ya Melainkan Apa yang digendakinya Jadi Mereka tidak mengetahui Sesuatu pun Tentang ilmunya Allah Jadi Melainkan Apa yang dia gendaki Maksudnya Sesuatu Yang Allah itu Berhak mengaturnya Dia mau Melepaskan Aturan Allah Dan kemudian Mengganti aturannya Mereka itu Tidak mengerti Aturan-aturan yang dia buat Itu Ya itu menurut Pikiran manusia saja Sejauh Pikiran manusia Yang terbatas Ya kan Kursinya Meliputi langit Dan bumi Maksudnya Nah ini Kalimat ini Kalau Kalimat ini Nanti dalam Perdebatan Filosofis Menjadi Jangan dipikirkan Kursi itu Ya kursi kayak gini Maksudnya Kursi itu kan Bahasa manusia Allah itu berbicara Kepada kita Itu dengan menggunakan Bahasa manusia Karena sesungguhnya Eksistensi Allah itu Tidak bisa kita pahami Karena Allah itu Hidup di dalam Dimensi Kegaiban Melebih kegaiban Jin Melebih kegaiban Malaikan Dimensinya itu Kita sementara Hanya hidup dalam Dua dimensi Ruang dan waktu Jadi gak bisa Kita kemudian Membayangkan Allah itu Seperti apa Apa Mau melihat Allah itu Seperti apa Nabi Musa aja Gak bisa Iya kan Jadi kemudian Karena kemudian Allah itu Berdialog dengan manusia Yang terbatas Pengetahuannya Dan hidupnya Maka Allah itu Menggambarkan Kursi Supaya manusia itu Membayangkan Kursi itu Adalah tempat Dimana para raja Duduk Mengatur dunia Supaya begitu Tapi apakah Allah itu Duduk di kursi Leha-leha Kayak raja Bukan begitu Tapi Maksudnya Kekuasaan Allah itu Kursinya itu Meliputi Langit dan bumi Mengatur langit Dan mengatur bumi Dan Dia tidak merasa Berat Melihara keduanya Dan Sesibuk-sibuknya Allah Itu ringan Mengatur itu Kayak Kalau kita sudah berada Dengan teknologi Mengatur pabrik Mengatur manusia itu Dengan Mata ini Lampu sak kota Ya sak klik Menyalakan sak klik Jadi Canggih Allah itu Canggih Super canggih Ilmunya Tidak Tidak sampai Kita ini Dan Jadi yang maha tinggi Maha besar Nah Inilah konsep ketauhitan Yang memantah Semua konsep Yang dilahirkan manusia Hingga kemudian Konsep manusia itu Benar-benar diterapkan Di dunia Kapitalisme Sosialisme Komunisme Dan itu melanda kita Masuk Lalu kemudian Kita itu sudah berislam Ulama-ulama kita Itu jiwanya tawhid Jiwanya merdeka Jiwa merdeka itu apa Bukan orang itu Melepaskan diri Dari aturan Allah Tapi Orang merdeka itu Adalah orang yang Taat Tunduk Patuh Kepada Allah Itu merdeka Karena apa Karena ilahnya Tuhannya Adalah Tuhan yang menciptakan manusia Yang memiliki manusia Dan dia hanya Tunduk kepada Tuhan Yang menciptakan manusia itu Ashadu anna Ilaha illallah Lalu kemudian Dia mengikuti Petunjuk Allah itu dengan Wasyhadu anna Saya bersaki Muhammad dan Abduhu Warasuluh Tuhan Mengajarkan Ajaran-ajaran itu Kepada Nabi Muhammad Dan kita mengikutinya Itulah merdeka Jadi sesungguhnya Jiwa yang merdeka itu Adalah Jiwa-jiwa Yang menyatakan dirinya Ashadu anna Ilaha illallah Wasyhadu anna Muhammad dan Abduhu Warasuluh Menempatkan jiwa kita Benar-benar Kepada Pencipta Sementara mereka Yang merdeka Yang Dikatakan oleh Nitsya itu Mereka sedang Melepaskan diri Dari Dirinya Sebagai hamba Allah Dan kemudian Mengikuti setan Nah ini dia Kalimatnya Ya Ya itu tadi Ya Karena konsep Tahuat itu jelas Maka orang itu Tidak perlu dipaksa Karena Manusia itu Memang diberi akal Manusia itu Memang berbeda Dengan makhluk yang lain Yang kemudian Manusia itu Telah memilih dirinya Menerima amanah itu Dan diberi akal Inna arabna Al-amana Ta'ala Samawati Wal-ardi Wal-jibali Fa'abaina Ayah milnaha Wa'aswakna Minha Wa'hamalah Al-insan Walaupun Walaupun Kemudian Allah Kemudian Mata Inna Hukana Lelumajah Manusia ini Memang ketika Allah menawarkan Amanah itu Kepada langit Kepada bumi Kepada gunung Langit Bumi Gunung Itu gak ada Yang berani Menerima amanah ini Maka kemudian Ketika ditewarkan pada manusia Manusia menerimanya Amanah itu Dan oleh Karena menerima Amanah itu Maka manusia itu Dibiliki semulaan Selain Makhluk-makhluk yang lain Selain Langit Bumi Gunung Malaikat Pohon Binatang Gak ada Pilihan Kalau mereka Gak ada pilihan Manusia diberi pilihan Pilihannya apa Dia boleh beriman Dia boleh kafir Mau kafir Kafir lah Mau beriman Beriman lah Kalau mau beriman Maka Allah sudah menurunkan Para Tetujuknya Melalui para nabinya Dan gak perlu dipaksa Karena dengan Pilihannya sendiri Konsekuensinya sendiri Dengan ilmunya sendiri Dengan akalnya sendiri Dia bisa memilih Aku ikut Tuhan Ikut aturan Tuhan Atau Saya ikut Setan Nah nanti mereka yang ikut Allah Itulah Allah itu Menjadi walinya Jadi mereka-mereka yang melepaskan diri Dari Tuhan Itu tadi Sebenarnya mereka itu Sedang Tidak merdeka juga Karena mereka itu Sedang Menjadi pengikutnya Tauhud Tauhud itu siapa? Ya iblis Setan itu Mereka yang mengatakan Jiwanya merdeka Boleh ini Boleh itu Sebenarnya dia sedang menjadi Hambanya Iblis Hambanya setan Yang kemudian Allah Menyebutnya sebagai Mereka itulah Orang-orang yang Dilindungi oleh Tauhud Sementara orang yang merdeka itu Orang yang menghambakan dirinya Pada Allah Allahu Walliladzina amanu Allah itulah yang kemudian Menjadi wali Pelindung Dan kita Berlindung Dan kita mengikuti Allah Itulah orang merdeka Sementara orang-orang yang mengatakan Jiwanya merdeka Kemudian dia mengatakan Melepaskan diri-diri Tuhan Dan kemudian mengatakan Tuhan itu telah mati Atau Tuhan itu tidak ada Walliladzina kahveru Aulia uhmut tohud Jadi pelindung-pelindung mereka Pemberi petuduk mereka Aturan-aturan yang mereka buka itu Aturan-aturan yang sebenarnya Mengabdi kepada iblis Makanya gak benar Aturan yang dia buat itu Pasti dunia ini kacau Kalau mereka Itulah makanya kemudian Ulama-ulama kita Yang berjiwa merdeka itulah Melawan ini semua Bukan sekedar Perlawanan Yang Tetek pikirannya Ini dalam Dalam pikirannya itu Jadi ulama itu Melawan kapitalisme Melawan Belanda Melawan juga Kelompok komunisme Yang mengambil Itu karena tauhid Jual-jual merdeka Dan itu bisa kita Saksikan Di dalam perdebatan BPUPKI Dan BPKI ketika Melahirkan Pancasila Dan undang-undang dasar 45 Ketika mereka Mengatakan ini semua Bahwa Negeri ini Harus diatur Dengan utusan Negeri ini Jangan diatur lagi Dengan Aturan-aturan Yang dibuat oleh Kaum kapitalisme Dimana mereka gak mengakui Tuhan Dan oleh karena itu Kita tidak mau Mengakui ideologi kapitalisme Ideologi sosialisme Dan apapun ideologi Yang dibuat manusia itu Kita harus Kembali kepada Aturan Tuhan Dan oleh karena itu Pancasila Itu sila pertamanya Ketuhanan Yang mahasiswa Tauhid Ayo Kita kembali Kepada tauhid Dari tauhid itulah Dunia ini kita atur Dan oleh karena itu Maka kemudian Mereka mensyaratkan Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syarat Islam Bagi pemeluknya Inilah jiwa-jiwa yang merdeka itu Melahirkan nanti Kemerdekaan bangsa Kira-kira itu Yang bisa disampaikan Keterkaitan Antara kemerdekaan Dan juga Jiwa yang merdeka Dan bangsa yang merdeka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.